mengupgrade kompetensi yang ada terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya dengan membanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah robbil alamin kita bertemu kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengurangi suatu makna apapun, tanpa mengurangi kewajiban kita tapi kita juga mendapatkan kewajiban lain untuk memenuhi kompetensi diri kita luar biasa mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini pada khususnya dan yang masih berada di luar sana mudah-mudahan diselalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari segala macam penyakit terutama di masa pandemi saat ini mohon izin Bapak Ibu untuk sebagai wujud kita cinta tanah air saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk duduk secara sempurna marilah kita mengheningkan kita menanyikan lagu Indonesia Raya sebentar saya akan share screen Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar hari ini kegiatan kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esra. Marilah kita menemukan kepala sejenak seraya berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, diberikan caran dan keberkahan dan kita dapat menemukan hidayah. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Laksai. Selanjutnya, sebelum kita lanjut kepada materi ini, mari kita saksikan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kasubah PU, LPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randa Sari Purwanto, MSI. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Senaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita penyakitin budisi itu keadaan Tuhan Yang Maha Salah Allah SWT, karena sampai sekarang kita diberi nikmat yang banyak sekali. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat, kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin, 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 amin. Yang terhormat, tim dari Direkturat PE SMK, di sini sudah hadir Ibu Ungi Tira. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir di kegiatan ini. Yang terhormat, narasumber yang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Abdul Rahman. Terima kasih Bapak pernah hadir di kegiatan ini. yang kami banggakan selalu di mana-mana, yaitu Duta Rumah Belajar Se-Indonesia, Se-Nusantara. Dalam hal ini bisa dibagi oleh Kaltara dan Kaltimin yang hadir. Terima kasih. Biasanya kami berkerjasama dengan Duta Rumah Belajar di provinsi yang lainnya juga. Yang tidak kalah hebatnya yaitu Bapak Ibu Guru Hebat Se-Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia mengaktif kemampuan kita dalam mengajar anak-anak. Bapak Ibu, yang kami hormati, kami muankan maaf bahwa Bapak Kepala LBMP Kalimantan Sekarang, Bapak Dr. Jerwoko, MBD, sedianya terkena hadir, namun beliau ada tugas yang mendadak, akhirnya di, bukan ke saya. Karena struktur di LBMP itu dua saja, Bapak Ibu, jadi ada Kepala dan ada KC4 BU. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan kita ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ice-breaking, pasti setiap orang itu tahu. Pada saat kita menyampaikan materi di depan peserta, kalau peserta itu sudah gerak-gerak, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang batuk-batuk, itu tandanya peserta sudah mulai, kapasitas kemampuannya sudah lewat, Bapak Ibu. Jadi manusia itu bisa mendengarkan ceramah itu hanya sekitar 30 sampai dengan 45 menit saja. Setelah itu tidak bisa. Kalau kita paksakan, pasti setiap orangnya kita bertenang. Untuk itulah, Bapak Ibu, menggunakan trik apalagi dengan itu kondisi normal. Apalagi dengan kondisi daring seperti ini, kita harus punya banyak trik yang berupa Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ice-breaking itu kegiatannya adalah untuk memecah kebentuan dan mencairkan suasana. Jadi biar kita tidak menuluk, tidak jenuh, ada ice-breaking. Pada saat kondisi luring atau normal, kita mudah mengetahui. Nah, pada saat kondisi luring seperti ini, ini pun banyak trik. Nah, untuk itu Bapak Ibu dilakukan kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan bisa mengantik kemampuan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas ice-breaking yang menarik itu bisa memecah suasana dalam belajar, pembelajaran, apalagi dalam kondisi PJC sekarang ini, pembelajaran jalan-jalan jauh. Harus punya banyak Ibu trik-trik. Ini nanti oleh pemateri semuanya disampaikan hal tersebut. Nah, permainan ice-breaking yang menyenangkan itu dapat memperkuat koneksi, meningkatkan komunikasi yang lebih baik, dan menciptakan suasana yang lebih santai, Bapak Ibu. Harapannya kami seperti tersebut. Nah, di edisi Engkang Benuantai yang ini, edisi 25, Narasumpan mencoba mengangkat materi ice-breaking dengan menggunakan kelas poin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu kelas poin. Kelas poin adalah sebuah perangkat luna yang memudahkan guru pasti untuk dikembangkan, didesain untuk para guru. Jadi lebih mudah, Bapak Ibu, nanti Narasumpan akan menyampaikan hal tersebut. Nah, kelas poin tersebut sebagai alat untuk membuat materi pembelajaran yang menarik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan selesai. Kami mohon, Bapak Ibu, mengikuti arahnya dari panitia dan duta rumah belajar Indonesia ini, karena ini Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jadi panitianya. Karena, Bapak Ibu, di samping kita update kemampuan untuk mengajar, membuat experience yang menarik, Bapak Ibu, LBMP juga memfasilitasi sertifikat. Ada dua jenis sertifikat, Bapak Ibu. Sertifikat yang 8 GB yang hari ini, Bapak Ibu, kita beri untuk antara titik tambahan saja, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sampai ke selesai nanti, itu adalah 32 GB. Alhamdulillah bisa satu nilainya, kan, Bapak Ibu. Tapi, Bapak Ibu, untuk mendapatkan itu tidak serta-merta. Ikuti apa yang disampaikan oleh panitia, Bapak Ibu, ya. Karena kita membuat sertifikat ini harus disesai di pertanggung jawaban. Mudah-mudahan berpulang untuk Bapak Ibu, guru yang hebat, senesantara. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama kegiatan kerjasama antara LBMP Kalimantan Utara dengan para duta belajar yang hebat-hebat ini, yang episode ke-25 ini dengan tema Icebreaking Interactive dengan Plastrum Solusi PJJ. Mari kita semua membaca sama-sama. Pas malah. Bismillahirrohmanirrohim. maka kegiatan secara resmi kami buka. Terima kasih. Kami akhiri. Bila itu juga menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari, atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi dapat kita wujudkan ya, Bapak Ibu, guru hebat, gimana pun berada. Mudah-mudahan, Bismillahirrohmanirrohim, kita lantahkan kasih kita untuk menjadi yang lebih baik hari, daripada hari ini. Agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Demikian seperti itu. Selanjutnya, Alhamdulillah, 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 acara sudah dibuka dan kita beralih kepada acara inti, yaitu materi yang tidak kalah seru ya, Bapak Ibu. Sekedar informasi. Jadi, tidak ada pertanyaan lagi nanti. mohon izin, Pak Hari, jika ada kesibukan di luar, bisa untuk meninggalkan room. Mohon izin, semoga sehat selalu, Pak Hari. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, Bapak Ibu, agar tidak menimbulkan pertanyaan yang berkali-kali, bahwa link presensi akan kami berikan di akhir kegiatan kurang lebih pada punggung setengah 12 siang waktu Indonesia Tengah. Nah, kepada Bapak Ibu yang terkendala dengan jaringan, ya, terkendala dengan jaringan, bisa jadi saat ini sedang mengikuti bersama kami di room ini. Ternyata karena sesuatu dan lain hal, Bapak Ibu terlempar dari room ini. Untuk itu, buktikan dengan cara screenshot, ya, tampakan layar video Bapak Ibu, screenshot, buktinya itu boleh diapri ke saya. Yang ini, Kak Bu? Gimana? Ini? Boleh diapri ke saya dengan nomor WA atau dengan di telegram, boleh. nomor WA saya di 0812-53696-525, nanti saya akan kasih di room chat, kemudian boleh juga diapri ke Bu Anita. Saya dan Bu Anita berjalan lagi satu atap, tapi beda ruangan karena ada kesempatan masing-masing, jadi silakan saja diapri ke kami dengan cara buktikan screenshot Bapak Ibu semua itu untuk link presensi. Kemudian, Maaf, Bu Sunaria. Gimana, Bu Sri Uria link sih? nomor ya, sekarang aja disebutkan, karena kalau di room chat takutnya manjat-manjat atau hilang ketimpa-timpa. Oke. Nomornya penjelasannya di akhir materi. Dan yang ketiga di kegiatan ini akan diberikan beberapa dollar price kepada Bapak Ibu yang beruntung, termasuk pemberian bagi karya terbaik nantinya di antara karya untuk yang 32 JP-nya, ada karya di antara Bapak Ibu yang terbaik berhak mendapatkan satu akun pro selama 10 tahun dan akun pro 6 bulan untuk peserta terbaik dengan karya terbaik plus point. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri dan tambahin 2 waktu. Salam hormat kami dipersilakan kepada Ibu Umi dan Pak Abul Rahman dipersilakan. Oke, terima kasih Bunda Sunaria. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Jarwoko Kepala LPP Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili Bapak Asubak T.UK LPP Kalkara Bapak Hari. Yang saya hormati Bunda Anita Nur Hasanus Buka Rumah Belajar 2020 Kalimantan Utara yang saya hormati Bunda Sunaria host dan moderator kegiatan ini dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini. Ikinkan soal mitra rosari dari Kota Bogor dan Pak Abul Rahman dari Luhu Utara Sulawesi Selatan akan berbagi sedikit tentang SBT dan aktif solusi Bapak Ibu selama PJJ kita pernah gak sih merasakan saat mengajak itu hanya Mertara dan kita gak tahu apa-apa. Saya itu memperhatikan Luhu, luhu. Nah, solusi Eh, mikrofon ya, Teteh. Mikrofon. Ya. Harus rajin-rajin ngejek mikrofon karena saya selalu mute. Ternyata di mute saya udah ngomong. Baik. Pagi ini saya dan Pak Abul Rahman akan berbagi sedikit solusi kita menggunakan media interaktif dalam PowerPoint dengan kita menambahkan account, pass point yang bisa untuk interaktif dalam pembelajaran dan ternyata juga bisa kita pergunakan untuk test briefing yang tujuannya adalah untuk mengembalikan fokus murid pada saat pembelajaran. Pak Abul Rahman mungkin bisa share screen? Siap. Bapak-Ibu manusia pada umumnya itu kan dapat mengingat 10% dari apa yang dia baca. 20% dia akan mengingat dari apa yang dia dengar dan 30% dia akan mengingat dari apa yang dia lihat. 50% dia akan mengingat dari apa yang dia lihat dan dia dengar dan 70% dia akan mengingat dari yang dia lihat dan dia diskusikan dan 90% dapat mengingat itu dari apa yang dia lakukan. Nah ini saya ambil dari Lily Weri Alo 2015 Komunikasi Antarpersonal. Baik. Pak Abul Rahman di slide berikutnya. Yuk kita cek fokus ya Pak Abul Rahman ya. Kali ini kita mau coba sedikit bermain Bapak-Ibu. Pak Abul Rahman akan memandu Bapak-Ibu. Kita akan test briefing menggunakan class point. Nanti diterangin apa itu class point. Sekarang Bapak-Ibu harus gimana nih Pak Abul Rahman? Sebelum masuk ke cek fokus ini Bapak dan Ibu bisa gabung dulu dengan class point ya. Bapak dan Ibu masuk ke browser kemudian ketikkan class point titik app kemudian kode kelasnya 30 9 3 3 3 jadi Bapak dan Ibu kita di room ini ada 147 ini muat ya. Silahkan Bapak dan Ibu masuk di class point dengan cara di browsernya ketikkan class point titik app kemudian tehumi sudah bergabung saya juga mau bergabung caranya bergabung Bapak dan Ibu saya contohkan melalui mana HP saya yang ini ya Bapak dan Ibu bisa masuk ke Chrome ini di Chrome kemudian silahkan ketikkan class point titik app ya kemudian setelah itu akan diminta untuk ini mudah-mudahan jaringannya bagus nih oh ya ada di bawah nih kodenya kita masukkan 30 30 9 33 jadi sekadar informasi Bapak Ibu class point ini tidak meminta murid untuk menginstall ya Bapak Ibu ya jadi murid cuma bergabung di browser untuk mengetikan classpoint.app lalu masukkan kode kelasnya kode kelas ini juga nanti bisa berganti jadi saya mohon Bapak Ibu yuk kita coba dulu sebelum nanti Bapak Ibu nanti mengerjakan tugasnya membuat is breaking interaktif menggunakan classpoint jadi Bapak Ibu mencoba dulu nih bagaimana cara joinnya cara joinnya adalah Bapak Ibu ke browser ketikan classpoint.app lalu masukkan kode kelasnya Pak Abdul Rahman 3933 atau jika Bapak Ibu punya barcode tinggal di scan ya Pak Abdul Rahman ya kelas point ini bisa menampung 200 orang Bapak Ibu bisa kelas besar nah hari ini nanti saya akan bagikan kode kode classpoint pro trial satu bulan tapi kalau nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas bagus dari classpoint Indonesia akan membagikan satu tahun pro untuk serta yang videonya bagus ya Pak Abdul Rahman dalam Sbrick yang menggunakan classpointnya atau satu lagi enam bulan untuk yang video keduanya bagus tapi yang kurang beruntung semua akan dapat satu bulan trial recording and progress itu tetap beruntung teh tetap beruntung karena masih bisa dipergunakan selama satu bulan dan pro itu bisa untuk 200 orang silahkan Bapak Ibu dari 157 ternyata yang bergabung baru 39 di pojok sebelah kiri terlihat ya Bapak Ibu baru 45 dari 155 masih mungkin ya Pak Abdul Rahman masih bingung teman-teman Bapak Ibu silahkan ke Chrome ketikan classpoint.app jadi nanti Bapak Ibu ketika mau Sbricking menggunakan classpoint minta siswa-siswinya murid-muridnya dari browser ketikan classpoint.app jadi Bapak dan Ibu ketika mengetikan classpoint.app nanti akan diminta untuk memasukkan kode kelas kemudian biasanya siswa saya minta Pak kenapa asli ya Pak ya Bumi ya caranya kita lihat bahwa kita sudah gabung di kelas dimana saya sudah masuk tapi kok masih begini itu Ibu sudah gabung tapi kan Pak Abdul Rahman belum share materinya Ibu jadi Ibu sudah tergabung di kelasnya di Pak Abdul Rahman itu sudah terlihat ada nama Ibu jadi seperti itu Pak Abdul Rahman terlihat terlihat Pak Abdul Rahman halo terlihat 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 eh ada Pak Pusco tampilannya seperti ini ya Pak tampilannya seperti ini kan Ibu setelah terlibung ya betul Bapak Ibu mohon ditunggu ya Pak Abdul Rahman sepertinya terlihat karena ini laptop saya sedang bermasalah jadi kita menunggu Pak Abdul Rahman sambil menunggu Pak Abdul Rahman Bapak Ibu kelas point ini hanya gurunya ya yang menginstal ya muridnya tiga jadi kalau bergabung di kelas point.app tapi kalau Bapak Ibu nanti menginstal itu di kelas point.co jadi Bapak Ibu nanti harus menginstal dulu untuk nanti memasukkan kode kode klasnya jadi seperti itu ya jadi sambil menunggu Pak Abdul Rahman karena power pointnya di Pak Abdul Rahman jadi saya coba tampilannya presenter is not inside snow ya Pak Abdul Rahman terlempar bun ya gak apa-apa karena ini dari kemarin jaringannya juga bermasalah saya juga minta maaf soal tadi udah ada sinyal kalau jaringan saya juga kurang kuat sambil menunggu Pak Abdul Rahman ya Bapak Ibu saya coba share screen saya ini ini siapa ini share screen siapa ya terlihat di Bapak Ibu apa ya saya lagi di terlihat jadi kalau Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu ke browser Bapak Ibu bisa melihat disini ada classpoint app ini kalau app ini untuk join tapi kalau Bapak Ibu mau install Bapak Ibu installnya di classpoint.io jadi ini saratnya adalah Bapak Ibu window harus di atas window 2007 kalau nggak salah nanti kita lihat nah ini di klik disininya kita download dulu ya Bapak Ibu ya bisa di handphone kan Bu bisa di handphone di laptop Bu oh bisa di handphone jadi sambil menunggu Pak Abul Rahman ya saya saya downloadnya tuh bisa di handphone atau harus di handphone jadi classpoint ini harus di laptop nah ini perhatikan ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mendownload saratnya adalah window Bapak Ibu harus di window 7 window 8 dan window 10 tapi office-nya adalah di 2013 2016 2019 dan atau di 365 ini nih yang harus Bapak Ibu perhatikan ya ketika Bapak Ibu sudah seperti ini free download jadi ketika nanti saya membagikan kode free trial 1 Bapak Ibu harus download dulu tapi harus memasukkan kode oke disini saya masukkan dulu ya saya di mute ya oke nah organisasinya ini pilih 12 ya Bapak Ibu disini kalau udah ada Pak Abul Rahman bilang ya itu sudah ada deh oh ya udah ada ya jadi Bapak Ibu seperti ini nanti Bapak Ibu ini kemana ya kok gak bisa ke bawah nah Bapak Ibu nanti tinggal install ya ini tinggal install nanti sudah masuk di classpointnya nanti tinggal memasukkan update kode untuk classpointnya silahkan Pak Abul Rahman dilanjutkan ini tadi sambil ngisi aja oke terima kasih maaf ini terlempar dari room gak apa-apa belum jadi cohost ya saya kan bukan host bu sebenarnya Pak Abul Rahman menjadi cohost oke sebentar ya mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan kami di Sulawesi Selatan ini agak sudah dua hari ini terganggu seluruh Indonesia ini seluruh Indonesia Pak ini bu terima kasih Bapak dan Ibu oke saat ini sudah ada 84 85 Bapak dan Ibu yang bergabung di classpoint ya jadi pertama-tama kita coba cek fokus kita ya cek fokus kita jadi sudah ada 87 orang yang bergabung di classpoint peserta pertama yang masuk itu ada Tehumi kemudian Bapak Hermawan Prasetyo ini kita bisa melihat peserta yang sudah bergabung di classpoint yang sedang diaktifkan ini jadi Bapak dan Ibu bisa masuk dengan mengetikkan classpoint.app di browsernya kemudian masukkan kode kelas dan tulis namanya atau bisa menggunakan apa namanya HP-nya menggunakan QR code ini ya seperti itu Bapak dan Ibu baik Bapak Ibu kita lanjut 309 933 jadi Bapak Ibu silahkan ke browsernya dulu lalu ketikkan classpoint.app jangan kalau itu adalah untuk menginstall jadi hari ini Bapak Ibu coba dulu kita berniatan di classpoint Bapak Ibu ke browser ketikkan classpoint.app masukkan kode kelasnya 3933 kan selama ini kalau kita pakai powerpoint Pak Abdul Rahman ini hanya satu arah ya tapi hari ini kita coba dengan powerpoint kita bisa berinteraktif dengan murid-murid kita kita ajak bermain murid-murid kita di ice briefing ketika sudah mulai jenuh misalnya seperti hari ini kita akan mencoba kalau sudah 100 kita mulai saja Pak Abdul Rahman tidak apa-apa 91 92 oke kita mulai ya Bapak dan Ibu jadi mari kita kalau bergabung masih bisa bergabung ya jadi Bapak Ibu jangan khawatir ikuti saja disini ada 173 tapi yang bergabung baru 93 yuk Pak Abdul Rahman kita bermain pagi hari ini untuk menimbulkan konsentrasi Bapak Ibu semua oke lanjut Bapak dan Ibu ya ya jadi di 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 powerpoint di powerpoint di powerpoint itu akan tampil sebuah slide yang bergabungi tampak pada layar zoom saya seorang seniman yang suka seperti sama semua ya di yang tampil yang tampak yang tampak di Bapak dan Ibu adalah tampilan seperti di HP saya ini ya tampilan seperti di HP saya ini Bapak dan Ibu akan melihat sebuah narasi seperti ini yang tampil ya saya seorang seniman yang suka sekali sama semua jenis susu sapi setiap saat saya beraktivitas saya selalu sediakan susu sapi dalam tas sehingga saat saya haus saya pasti siap sedia sajikan susu sapi yang saya suka ada berapakah jumlah huruf S pada kata tersebut di atas ya oke silahkan Bapak dan Ibu memasukkan jawabannya di kolom ini type your answer in the box below jadi Bapak dan Ibu bisa menuliskan ya responnya berdasarkan pertanyaan yang diberikan silahkan Bapak dan Ibu mulai meresponnya ya ini sudah ada terlihat ada 20 orang ya yang menjawab ya sudah ada 20 orang yang menjawab dari 105 yang bergabung Bapak Ibu Bapak Ibu menjawabnya jangan di cat ya Bapak Ibu menjawabnya di class point Bapak Ibu silahkan masuk di browser ketikan classpoint.app kode kelasnya adalah 3933 nah hari ini Pak Abdul Rahman ingin mengecek fokus dari Bapak Ibu ketika ada kalimat saya seorang seniman yang suka sekali sama semua jenis susu sapi setiap saat saya setiap saat beraktifitas saya selalu menyediakan susu sapi di dalam tas sehingga saat saya haus saya pasti meminum susu sapi nah sekarang pertanyaannya adalah ada berapa huruf S tersebut di atas jawaban ibu izin jawaban saya terbaca enggak Pak Rahman oh nanti terbaca bu ini lagi di close bapak dan ibu bergabung di kelas point dengan cara ketikan kelas point titik app bisa di chrome bisa di edge bisa di mozilla ataupun di safari kemudian masukkan kode kelasnya 30933 ya setelah itu baru bisa menjawab melalui jalur kelas point ya jadi menjawabnya bukan di kolom chat dan pertanyaannya akan ada di hp bapak ibu ya jadi bapak ibu enggak lagi Pak Rahman itu enggak kelihatan soalnya enggak usah karena di hp bapak ibu terlihat di saya pun terlihat ya bapak ibu ini mana ya ini ini hp saya ini terlihat itu pertanyaannya ya saya seorang seniman yang suka sekali dengan semua jenis susu sapi setiap saat saya beraktifitas saya selalu sediakan susu sapi di dalam tas sehingga saat saya haus saya pasti sediakan susu sapi yang saya suka nah sekarang pertanyaan ice breaking adalah ada berapakah jumlah es pada kata tersebut di atas kira-kira berapa ya bapak ibu ya huruf esnya ya waduh pagi-pagi disuruh Pak Abdul Rahman sama Umi suruh ngitung tujuannya apa supaya kita berkonsentrasi nah ketika misalnya kayak di kelas ya kita lihat nih murid kita cuma diam aja kita ajak bermain dulu Bapak ibu ya supaya berkonsentrasi siap mengikuti pembelajaran dan ini kita lakukan hanya di di powerpoint ya Bapak ibu tidak menambah aplikasi apapun cukup menambahkan nanti add-on di dalam powerpoint kita nanti Bapak ibu akan kami berikan kode kelas point pro satu bulan dan Bapak ibu juga bisa nanti join di facebook plus point indonesia disana suka banyak promo-promo dari plus point indonesia begitu ya Pak Abdul Rahman ya oke terima kasih teh oke Bapak dan Ibu kita akan memperhatikan di layar zoomnya itu di bagian bawah ada informasi sudah 83 yang merespon dan waktu pemberian SDT-nya ini sudah berjalan 5 menit kemudian respons saat ini saya close ketika ini saya buka maka akan tampil jawaban Bapak dan Ibu kemudian kita bisa juga mengaktifkan musiknya ya kita bisa mengaktifkan musiknya seperti ini jadi Bapak dan Ibu ini adalah audio yang terdapat di kelas point ya oke sudah 85 apakah sudah bisa ditampilkan jawabannya ini tehumi dari narasi kemudian pertanyaan icebreakingnya maka Bapak dan Ibu menjawabnya seperti ini aduh banyak banget ada 8 7 orang nah Bapak Ibu berapa jawaban yang betul kalau kita konsentrasi huruf S yang diminta itu adalah sebenarnya pada kalimat merah Bapak Ibu bukan kalimat yang panjang jadi huruf S itu adalah tersebut di atas tersebut ada 1 S di atas ada 1 S jadi jawaban yang betul pagi ini adalah 2 jadi kalau Bapak Ibu mau hitung 35 mohon maaf bukan tidak menghargai tapi di jawaban yang betul adalah di 2 jadi kalau S breaking ya Bapak Ibu yang membuat kita menjadi konsentrasi ternyata diminta itu adalah bukan kalimat panjangnya tapi dari kalimat yang merah jadi seperti ini jadi narasi yang di atas itu adalah untuk apa namanya membuat ini salah bisa digunakan untuk memberikan tanda hati misalnya ke jawaban yang benar ya bisa memberikan jawaban hati ke dan nanti bisa di download masuk kembali ke powerpoint kita ya Pak Abdurrahman misalnya saya tentang dulu semua yang menjawab 2 ya yang lainnya 2 tapi muncul nanti itu karena Pak Abdurrahman tidak memunculkan namanya nanti respon saya belum munculkan namanya jadi siapa-siapa yang yang menjawab 2 itu nanti akan terlihat ya ini saya mengaturnya ke belum terlihat 35 36 betul-betul dihitung ya Bapak Ibu cermat banget masih dihitung semuanya oke nah sekarang saya close submission ya jadi close submission Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan informasi siapa dari peserta itu yang masih menghitung huruf S ini masih ada 32 orang yang menghitung saya sendiri ternyata juga Abdurrahman ini ini masih ya jadi masih ini bisa Bapak Ibu ubah dengan kalimat pembelajaran Bapak Ibu jadi icebreaking ini tidak harus dengan kalimat cerita seperti ini bisa kita sisipkan juga tentang pelajaran kita misalnya kita ingin bermain tapi tentang pelajaran kita misalnya kalimat cerita tentang pelajaran Bapak Ibu lalu di bawahnya baru kasih icebreaking jadi seperti ini Bapak Ibu paham maksudnya Bapak Ibu kita sedikit bermain berkonsentrasi apakah murid kita masih berkonsentrasi atau tidak oke terima kasih pagi-pagi kayaknya perlu minum susi ya Pak Pak Guru Rahman oke nah sekarang saya close di angka 91 responden yang merespon oke saya close pada saat saya close submission ini Bapak dan Ibu kalau misalnya yang kita beri tanda hati ini mau ditampilkan artinya jawaban yang benar maka kita tinggal klik so like answer only jadi kita memilih jawaban yang betul saja jawaban yang diberi ikon hati ini sebentar ini lagi menunggu respon dari kelas point jadi yang tampil yang tampil ini adalah semua jawaban yang menjawab dua seperti itu nah ini juga bisa di download satu-satu atau bisa di insert slide jadi kalau ini di klik maka saya contohkan satu saja ya Bapak dan Ibu karena kalau semuanya bisa memenuhi file presentasi kita ya saya klik satu saja untuk downloadnya nah ini langsung terkirim di belakang ya tapi karena di pengaturan saya tidak memunculkan namanya maka saya save for review dulu ya jadi salah satu yang harus ingat pada saat kita melakukan icebreaking ataupun ingin menyimpan respon dari peserta maka ingat untuk selalu save for review ya ini adalah tindakan terakhir yang harus diingat baik-baik dilakukan save setelah di save maka kita akan kembali ke powerpoint kita saya cross dulu slide show-nya maka slide show kita itu akan bertambah karena satu saya download tadi disini download tadi disini kemudian Bapak dan Ibu iya kenapa saya menyembunyikan disini disipan names view response ya jadi saya bisa tampilkan kembali kemudian view response ya Bapak dan Ibu bisa lihat ini sudah ada namanya jadi biasanya siswa kita itu agak malu-malu menyampaikan atau malu-malu menyampaikan responnya jika namanya terlihat nah kita bisa melihatnya di lain waktu ini Ibu Vivi menjawab dua ya kemudian Bu Nurul juga menjawab dua Pak Ari kemudian Bu Jenny dan Ibu Inge ya ini pasti teliti sekali ini Ibu karena dia hitung semua huruf S jadi seperti itu Bapak dan Ibu ini semua bisa kita insert asal a slide bisa bergabung masuk ke powerpoint kita jadi kita tetap akan bisa melihatnya oke seperti itu ya Bapak dan Ibu kita lanjutkan teh ya berikutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke ya sedikit pencerahan saja Bapak dan Ibu mungkin yang hari di room ini sudah sangat familiar dengan kata apa itu icebreaking ya jadi icebreaking itu adalah sebuah atau serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana menghilangkan kebekuan atau kekakuan dan membangun suasana positif dalam sebuah kegiatan ini tentunya bisa dilakukan secara offline ataupun online salah satu contoh yang coba kita bangun tadi adalah online mengecek fokusnya kita seperti itu dan ini juga bisa digunakan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya apakah bisa dicontohkan teh Umi jadi Bapak dan Ibu pada saat kita melakukan slideshow di bagian bawah ini toolbarnya itu ada toolbar-toolbar yang tampil untuk anotasi itu ada 4 atau 5 warna kemudian di sebelahnya ini ada saya perbesar dulu jadi di bagian sini Bapak dan Ibu di bagian bawah ini akan ada pena yang bisa digunakan untuk anotasi dan ada satu fitur nih pick a name kita menggunakan permainan apa ini di pick a name pick a name ini adalah kita mau menyembunyikan nama lalu kita panggil satu per satu peserta nanti untuk ikut icebreaking sesaat lagi sama dengan apa namanya lempar bola tidak lempar bola karena kita online lempar nama lempar bola imaginer betul kita kita klik dulu ini Bapak dan Ibu jadi di sini ketika diklikkan ikon pick a name maka akan muncul balok-balok berwarna yang mewakili nama dari peserta jadi mewakili nama peserta ini bisa dilihat sekarang saya akan minta izin untuk membuka 5 orang pertama ini siapakah kira-kira saya menebak ini Ibu Umid kemudian yang kedua ada Pak Hermawan Prasetyo kemudian ada Ibu Siti Khadijah ada Pak Depuspo dan Ibu Misliah bisa mohon diaktifkan mic-nya Pak Hermawan Ibu Siti Khadijah kemudian Pak Depuspo dan Ibu Misliah bagaimana cara bermainnya Bapak dan Ibu ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa mengambil topik-topik yang lain misalnya topik saat ini saya menginginkan buah jadi saya akan melemparkan buah atau memberikan buah kepada teh Umi misalnya dengan menyebutkan nama siap-siap ya Ibu Umi Tira Lestari saya akan melemparkan sebuah buah misalnya buah rambutan saya lempar atau saya berikan ke Ibu Umi setelah itu Ibu Umi Tira Lestari menyapa Pak Hermawan menyapa Pak Hermawan dengan mengatakan siap-siap Pak Hermawan Prasetyo saya akan memberikan sebuah buah misalnya Ibu Umi Tira Lestari memberikan buah buah apa bu buah rambutan buah rambutan saya tadi sudah berikan buah rambutan saya memberikan buah yang lain tidak boleh sama kapan sama diulang lagi buah rambutan jadi oke kita mulai ya siap Pak Hermawan siap oke oke siap Ibu Siti Khadijah Ibu Siti Khadijah lelpar buah dulian aja baru siap Pak Hermawan baru siap baru siap Pak Depus Khadijah siap gak bisa nangkep luar durian lah gak nyok ya bentar misliah bagaimana siap ya Pak Hermawan jauh oke baik saya saya mulai siap-siap teh Umi saya saya akan memberikan buah langsat kepada Bu Umi silahkan diterima Bu Umi saya terima buah langsatnya siap-siap Pak Hermawan saya saya buah sebuah ada Pak Hermawan siap tidak masalah Bu Siti Khadijah siap Bu Siti Khadijah Bu Siti Khadijah halo kalau kondisinya seperti ini kita mengetahui bahwa siswa kita itu tidak menyimak atau tidak berada di perangkatnya gitu jadi kita sudah bisa memastikan sambil bersama sambil bersama ternyata Bu Siti Khadijah mungkin lagi di depan laptop cuma masang perangkat doang gitu ya Bapak Ibu ya silahkan melantar kepada Puspo Pak Puspo halo Pak Puspo misliah ibu misliah ibu misliah ibu misliah ibu misliah ibu misliah ya tolong ini diterima buah durian yang berduri ibu saya lempar lagi ibu misliah buah nangka lebih besar lagi saya terima buah nangkanya saya lempar saya dengar ibu umi lagi buah apa bu buah 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 bu berarti harus balik lagi bu 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 tadi Pak Alex halo Pak Alex nah ya jadi kondisi seperti ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kondisi dimana kemungkinan para peserta atau audience kita itu pada saat kita lakukan icebreaking ini ternyata ya ternyata banyak dari peserta itu yang tidak berada di depan perangkatnya sehingga tidak menyimak ya seperti itu Bapak dan Ibu bisa tepuk tangan dengan memberikan emoji di kolom di zoom kan ada emoji ya silahkan tepuk tangan virtual jadi selanjutnya menggunakan class point adalah Bapak Ibu selain nanti ini juga bisa kita pergunakan di dalam pembelajaran untuk misalnya quiz lisan kita panggil satu per satu begitu ya dan ternyata ini bisa kita pergunakan untuk kita bermain icebreaking ya Bapak Ibu seperti pagi hari ini Pak Berahman melemparkan rambutan ke saya saya lemparkan buah semangka ke Pak Hermawan ternyata Bunda Hodijak dan Pak Kuspa dan Pak Aleks sedang tidak monitor jadi kita bermainnya hanya sama Bunda Miss Oya jadi seperti itu Bapak Ibu oke terima kasih Umi jadi ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan contoh lain yang bisa kita gunakan itu Bapak dan Ibu adalah sambung kata jadi misalnya kalau kita buka lima lima per kelompok seperti ini jadi misalnya Ibu Linda Karolin itu menyebutkan satu kata oke kita tambah ice creamnya atau kita lanjut dulu materi kita lanjut dulu ya Bapak dan Ibu ya jadi ice cream ini untuk mencairkan suasana menghilangkan kebukuan atau kekakuan dan membangun suasana positif ya biasanya kalau kita masuk ke room itu membawa sebegitu banyak masalah-masalah ataupun sebegitu banyak pikiran yang sedang bercokol di kepala kita maka untuk pada pembicaraan kita oke Bapak dan Ibu kita lanjut ya nah sekarang Bapak dan Ibu saya akan meminta saya close dulu submission ya saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk ini biasanya ya digunakan pada saat awal pembelajaran ya Bapak dan Ibu jadi di siswa saya itu saya minta untuk berfose sesi foto ya ini sesi foto ini kita bisa lakukan Bapak dan Ibu jika berkenan Bapak dan Ibu bisa mengambil melakukan selfie kemudian seperti contoh yang dilakukan oleh siswa ini ya membuat bingkai dengan menggunakan tangannya seperti itu nah ini Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan cara Bapak dan Ibu melakukan selfie dulu kemudian mengunggahnya ke last point ya bagaimana Teomi kita melakukan ini Bapak dan Ibu di layarnya bagaimana cara menguploadnya saya perlihatkan dulu ini di HP saya Bapak dan Ibu tampilnya seperti ini kan akan ada klik ini di HP ya jadi yang tampil di layar seperti ini to choose image jadi pilih kalau di HP maka Bapak dan Ibu bisa langsung klik kamera atau bisa menggunakan browser ini kalau kita browse berarti kita ngambil di perangkat kita sekarang saya mau ngambilnya pakai di kamera saya klik kamera kemudian ini bisa saya balik selamat datang dari kelas poin Indonesia jadi misalnya seperti ini saya foto ya kemudian saya kirimkan nanti nah ini sudah ini foto oke oke saya siap semua tolong disiapkan Oke, jadi nanti setelah itu akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau sudah selesai, ini bisa diputar-putar ya. Kalau misalnya mau diputar, posisinya itu boleh diputar. Kemudian setelah itu kalau sudah oke tinggal confirm. Confirm, maka akan terkirim ke belakang nih. Ini Bapak dan Ibu yang sudah merespon. Sudah merespon, oke mulai dari Umi itu kelihatan ya. Bisa kita klik, kemudian ini bisa di download. Kalau misalnya kita download, maka akan masuk ke PowerPoint kita. Nah, muncul seperti ini. Kalau misalnya ini adalah pekerjaan siswa, katakanlah kita kalau di mata pelajaran saya itu matematika. Misalnya menanyakan bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan linier, dua variable. Maka kita bisa langsung mengoreksinya. Bisa langsung mengoreksinya. Nah, di sini. Jadi, misalnya ini adalah jawaban dari siswa, maka kita langsung bisa jawab di sini. Memberikan respon. Ya, jawab. Kemudian bisa memberikan respon di sini. Misalnya, nilainya A+. Ya, seperti itu. Jadi, bisa di download langsung, Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Ini peserta pertama kita. Kemudian ada Pak Yubriyadi dari Makassar. Oh, selamat menikmati. Kemudian ada Ibu Sri Wahyu Sri Wurya Ningsi. Kemudian ada Pak Adi Sutito MPD. Lanjut ke Ibu Naufi Karyadi. Kita bisa lihat respon dari Bapak dan Ibu. Sudah ada 40 orang yang mengirimkan di menit ke 4. 06. Jadi, Bapak dan Ibu. Ini akan... Zahra Junior ada dua kali. Ya. Oh, ada. Ada Mbak Tia Aska. Selamat datang. Mbak Tia. Kemudian ada Ibu Rizka Indayanti. Jadi, semua ini akan muncul, Bapak dan Ibu. Abdur Rahman, mikrofonnya. Oke. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, semua peserta yang merespon itu akan terlihat. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu bisa melihat live statusnya. Dari sekian, dari 138 yang bergabung, itu ada 45 yang sudah submit. Dan ada semitik orang yang belum mensubmit. Yang malu-malu kayaknya ya. Foto-nya ya. Ya, Bu Sunarnya ya. Masih pada malu-malu nih. Iya, benar banget ya. Benar banget. Bukan malu, Bu Mi. Mungkin masih ada yang belum bisa upload. Oh, masih ada yang belum bisa upload. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ke kelas poin dulu, nanti di situ kan ada unggah image. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik unggah image, lalu confirm. Confirm ya. Bisa diputar-putar dulu kalau mau diputar-putar. Siswa saya itu biasa ngerjain saya. Fotonya mirip. Akhirnya saya mengoreksinya pekerjaannya itu menjadi terputar. Biasa kepala saya. Ya, sudah 88 yang lagi mencari fose mana yang terbagus. Untuk ditampilkan ke room. Ya, seperti itu. Iya, Bapak dan Ibu. Selamat datang Pak Muhammad Syarnudi. Ada Ibu Rasdiana. Cuma saran saya Bapak dan Ibu. Ini jangan di-insert semua. Kalau Bapak dan Ibu katakanlah ada 139 dan ada 100 orang yang merespon. Dan itu kita masukkan sebagai slide. Maka file PowerPoint kita itu akan membesar. Yang awalnya mungkin hanya sekian mega. Nanti kemungkinan besar menjadi ratusan mega itu. Jadi saran saya kalau menggunakan fitur image upload ini. Maka hanya beberapa yang kita download. Nanti direview di waktu yang lain. Seperti itu Bapak. Ini sudah berjalan 6 menit. Dan biasanya kalau image upload itu menggunakan memang waktu yang agak lama. Kenapa menggunakan waktu yang agak lama? Karena yang pertama, siswa harus memotret. Terserta harus memotret apa yang ingin diunggah. Kemudian proses unggah, proses mengirimnya juga itu memakan waktu. Sehingga memang agak banyak waktu yang digunakan untuk image upload. Wah, gagah sekali batiknya Pak Pusko. Benar-benar tidak dikirim ini. Iya. Pak Pusko mau. Baik, lanjut Pak Abdul Rahman. Oke, saya berarti close up mission ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan ini untuk penilaian. Maka ini sangat tepat untuk katakanlah misalnya di mata pelajaran saya matematika, maka itu bisa digunakan untuk gimana siswa mengerjakan dulu pekerjaannya di buku tulis. Kemudian setelah itu difoto dan diunggah. Dan file-nya otomatis tersimpan ke PowerPoint kita. Jadi pada saat dibutuhkan, misalnya nanti pada proses pelaporan atau nanti katakan ada portfolio yang harus diberikan ke sekolah. Maka ini bisa langsung saja diberikan file-nya ke sekolah. Oke, saya close up mission. Close up mission. Kemudian ingat Bapak dan Ibu, ini adalah kata kunci terakhir nih. Save for review. Agar kita tidak kehilangan datanya. Ya. Save for review. Nanti-nanti ya. Nggak harus sekarang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mereviewnya. Misalnya hari ini di sekolah sudah selesai. Nanti malam mau di review, masih bisa kita review. Begitu ya Pak Abdurrahman ya. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, ketika saya memberikan tadi penilaian, ini responnya Tehumi. Ketika kita ingin menyimpan catatan ini, maka ketika slide show dihentikan, maka pastikan mengklik tombol keep. Ya, jangan tombol discard. Ini tombol discard berarti respon ataupun feedback kita itu tidak akan tersimpan. Ya, jadi misalnya saya simpan, maka klik keep. Ya, maka akan masuk ke PowerPoint kita di sini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, apa manfaatnya icebreaking. Tentunya Bapak dan Ibu ini hanya ingatkan kembali bahwa icebreaking itu memiliki manfaat, yang pertama bisa menghibur, yang kedua sebagai media perkenalan, ketika kita melempar buah tadi itu sebenarnya di dalamnya ada media perkenalan. Di mana Tehumi menyebutkan nama Pak Hermawan tadi ya? Ya, Pak Hermawan. Menyebutkan nama Pak Hermawan, kemudian Pak Hermawan menyebutkan nama Ibu Siti Khadijah, yang kemudian Pak Depuspo, kemudian Ibu Misliah ya? Jadi, ini media perkenalan. Kemudian meningkatkan fokus. Meningkatkan fokus itu seperti pada contoh yang pertama tadi, di mana menghitung berapa banyak jumlah huruf S. ya, kemudian menyampaikan informasi, ini jelas. Kemudian mudah-mudahan menghilangkan kenyeduhan, Bapak dan Ibu. Kemudian mengisi kekosongan waktu. Biasanya ini digunakan pada saat, katakanlah ada pejabat tertentu yang ditunggu, kekosongannya itu bisa menggunakan icebreaking. Kemudian mencairkan suasana pertemuan, mempengaruhi ataupun mengkondisikan audiens, kemudian mendukung pemahaman terhadap sebuah konten materi. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tadi pick a name, menggunakan pick a name itu untuk mengecek pemahaman dari siswa kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalnya nih, kalau misalnya saya bertanya, apakah icebreaking bermanfaat pada pembelajaran? Maka saya ingin mendapatkan respon dari Bapak dan Ibu yang 144 ini secara langsung. Nah, secara langsung. Bagi Bapak dan Ibu yang mengatakan icebreaking bermanfaat bagi pembelajaran, maka tolong klik yes. True. Kalau mengatakan false, kalau tidak sependapat, maka tolong klik false. Nah, ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat, ya, ini, tolong salah seorang di antara Bapak dan Ibu mengklikkan false. Ya, klik false, pilih false. Itu artinya tidak setuju dengan pernyataan yang saya berikan. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat orang-orang yang setuju atau memilih true dengan mengkliknya. Ada Ibu Humi, Pak Aan atau Ibu Aan, kemudian dan seterusnya. Itu akan terlihat siapa-siapa yang memilih true. Kemudian, siapa-siapa yang memilih false. Ya, seperti ini. Ada Ibu Siska, Ibu Eki, dan seterusnya. Nah, ini fitur juga bisa digunakan untuk mengecek silang sejauh mana siswa kita itu paham dengan pembahasan kita. Jadi, misalnya pertanyaannya atau pertanyaannya kepada siswa, apakah kalian paham dengan pembahasan kita saat ini? Maka tinggal klikkan tadi following. Kalau paham, klik true. Kalau tidak paham, klik false. Nanti yang mengklik false ini, kita bisa ajak komunikasi lagi. Misalnya, Ibu Siska. Nah, nanti kita bisa memberi kesempatan atau bertanya kepada Ibu Siska, kenapa memilih false? Ya, seperti itu. Jadi, ini pun kita bisa lihat live statusnya. Ada yang masih berpikir-pikir, apakah setuju atau tidak. Ada 86 dan ada sudah 62 yang merespon. Seperti itu. Jadi, silakan berpartisipasi Bapak dan Ibu untuk merasakan bagaimana keseruan berinteraksi dalam sebuah ruang, room kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan nanti dalam pembelajaran kita di kelas. Nanti tugasnya adalah Bapak Ibu membuatkan video S-breaking, Bapak Ibu menggunakan kelas point. Nanti kita kasih kode trial satu bulan, jadi Bapak Ibu bisa menikmati semua fasilitas pro untuk satu bulan. Oke, terima kasih. Saya close submission ya. Sudah ada 71 orang. Terima kasih. Oke. Nah, ini bisa insert result as light. Jadi, kita bisa langsung masukkan dia di PowerPoint kita. Oke, ini sudah ada di PowerPoint kita. Oke, saya close dulu. Kemudian, kalau dia masuk di PowerPoint kita ini, kita ingin tahu siapa yang memilih true dan siapa yang memilih false. Maka, di PowerPoint Bapak dan Ibu nanti klik notes. Di klik notes. Ini yang di bawah ini. Ya, di klik notes. Setelah di klik notes, Bapak dan Ibu akan terlihat siapa-siapa yang memilih. Ya, ada 56 yang memilih true dan ada 15 yang memilih false. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke, saya tarik dulu ini ke bawah. Supaya. Ya, oke. Ya. Kapan ice breaking itu diberikan kepada siswa atau kepada audiens. Jadi, bisa dilakukan sebelum memulai program. Kemudian saat proses kegiatan berlangsung. Atau sebelum selesai. Atau di bagian akhir ya. Kemudian sewaktu-waktu selama proses. Jadi, ini empat saat di mana kita bisa memberikan ice breaking. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, jenis-jenis ice breaking berdasarkan buku yang ditulis oleh Bapak Adi Waluyo. Di buku yang berjudul Amazing Virtual Ice Breaker. Panduan praktis virtual ice breaking. Itu ada di bukunya ditulis beberapa jenis ice breaking. Ada salam safa, ada yel, yel-yel. Kemudian ada pantun, ada cerita lucu, ada sesi foto. Kita sudah lakukan tadi. Tepukan tangan, kemudian tebakan, ada twist trivia. Bisa ngambil dari kahut.com. Kemudian menyanyi, gerakan anggota tubuh, gerak dari lagu, sulap dan permainan. Ini jenis-jenis dari ice breaking yang bisa kita dapatkan atau kita bisa jadikan sebagai salah satu rujukan. Oke, Bapak dan Ibu mari kita bermain lagi Bapak dan Ibu. Ini adalah menggunakan fitur dari slide drawing ya. Cek apakah audio saya masuk ke room? Masuk, masuk. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ini silahkan Bapak dan Ibu, jadi mulai start dari sini, dari bawah, hingga mencapai piala. Ada piala di atas. Ya, ada piala di atas. Jadi ini bisa dilakukan sebagai salah satu ice breaking yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, bagaimana caranya? Saya perlihatkan kalau menggunakan HP, mana HP saya tadi? HPnya hilang. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Di sini, ya. Sudah ada dua orang yang mengirimkan responnya. Kalau ini berarti menggunakan slide drawing ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menggambar. Menarik garis sampai menemukan piala. Begitu ya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tadi ke class point-nya, lalu open slide dulu. Bapak Ibu open slide, lalu pilih pulpen yang akan digunakan. Apakah warna hitam, hijau, merah, kuning, atau biru. Oh, begitu ya Pak Abdul Rahman ya. Jadi ditarik garis. Nih pialanya. Kemana katanya. Aduh, agak rumit. Ini murid-murid biasanya seneng ya Bapak Ibu ya disuruh menarik dari seperti ini ya. Jauh lebih cepat murid-murid dibandingkan burungnya. Jadi di class point, sebelum bisa menggambar di sini ya, sebelum bisa menggambar di sini, maka harus open slide dulu. Jadi klik dulu open slide. Setelah open slide, setelah open slide, maka kita bisa menggambar. Nah, ini akan ada di bagian bawah itu. Ada tintah nih. Ada warna hitam. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kalau sudah nyampe, di klik apa atau diamin aja? Di klik, di kirim. Ada tulisannya di situ, Bu. Oh, saya nggak akan baca tulisannya kirim ya? Di bawah, Bu. Oh, iya. Saya udah suka. Ada upload. Submit. Ini ada di sebelah kanan nih, Bu. Di sebelah kanan. Sudah, Pak? Iya. Jadi ada. Kalau sudah mencapai piala, tinggal sebelum dikirim, itu bisa reset lagi. Misalnya ini coretan saya, tidak bagus, ya bisa reset lagi. Ini sudah hilang lagi. Ambil yang tinta lain lagi. Kemudian, ini bisa. Mana dia? Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Langsung dikirim. Wah, kita sempurna, Pak Guru. Seperti itu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, ini ya. Kita bisa lihat respons. Ada 54. Wah, luar biasa. Bapak dan Ibu. 154. Ini kita bisa lihat satu-satu dari awal. Bapak Mastian Wijayanto. Ini langsung Bapak nih. Bapak. Oke. Ini bisa berikan. Tadi langsung bisa diberikan tanah hati. Kemudian. Bapak atau Ibu Zatih. Kemudian ada Pak Abdul Kadir, SPD. Kemudian ada Pak Wahyu Anit. Dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa lihat. Ada yang di sebelah sini. Agak jauh. Ada yang tadi. Yang ini. Mana tadi yang agak. Ini yang agak. Wah, kok bisa langsung sini ya? Mulainya dari sini. Nah, aku nggak sempurna ke situ tadi ya Allah. Lompat pagar itu, Pak. Lompat pagar. Lompat pagar. Oh iya, lompat pagar. Harus diberikan semua. Oke. Jadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, aku. Lompat-papak. Yang hijau nih. Pak Ahmad Hanif Ratomo. Lompat pagar nih. Ibu Rasdiana belum melakukan coret-coret. Langsung ngirim. Lompat-pencet katanya. Oh iya. Lompat pagar dari sini, Pak. Iya. Jadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini bagi siswa SD. Mungkin ini akan sangat berani. Mereka ya. Pak Abdul Rahman, kadang-kadang nggak hanya anak SD ya. Kita orang dewasa pun butuh seperti ini ya. Untuk bermain sejenak. Ya, ada kesepresan. Pekerjaan kadang-kadang seperti itu. Iya, jadi ini. Iya, Bapak dan Ibu. Ini saya ambil. Ini dari KAMFA. Saya lihat Mbak Tia. Cari template-nya. Oh ternyata ada di KAMFA ini. KAMFA for Education. Ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih nih. Sudah dapat semua nih. Ini, gimana caranya melompat nih? Ini cari jalan pintas yang penting sampai ke pialanya. Iya, iya, iya. Oke. Jarinya susah, Bunda. Iya. Ya, apalagi menggunakan perangkat pintar ya. Biasanya, saya biasanya mau tekan huruf E yang muncul adalah R. Karena jari saya sudah lebih besar daripada tusunya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini terima kasih banyak ya. Jadi, sudah ada tujuh perutapan. Ini enam menit. Oke, kita close submission. Jadi, semua ini bisa kita masukkan ke PowerPoint kita. Tapi ingat sarannya, Bapak dan Ibu. Kalau file gambar begini, masuk ke PowerPoint itu akan sangat menambah ruang. Oke, kalau sudah berubah jadi... Di hijau begini, itu berarti sudah ada data respon yang terdapat atau tersimpan. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Apa tantangannya icebreaking ini? Ya, tentunya yang pertama adalah sikap dan perilaku dari audiens. Kemudian, perangkat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perangkat yang kita gunakan untuk icebreaking, apalagi dia sifatnya online, ini sangat berpengaruh. Ya, kalau menggunakan class point itu berarti menggunakan Windows, sistemnya menggunakan Windows 7, 8, ataupun 10, ataupun yang terbaru. Kemudian, office-nya itu mulai dari 2013. Kalau 2010... Office 2010 itu sudah tidak disupport. Jadi, mulai dari 2013, 2016, kemudian 2019, dan 365 itu disupport, Bapak dan Ibu. Walaupun demikian, sebenarnya kalau Windows 7 itu sudah agak berat, ya. Sudah agak berat. Jadi, sebaiknya yang terbagus, yang optimal adalah yang Windows 10. Kemudian, tantangan berikutnya adalah jenis dan materi icebreaking-nya, ya, Bapak dan Ibu. Kita harus menyelesaikan dengan audiens kita jenis icebreaking yang kita berikan kepada siswa atau kepada peserta. Kemudian, icebreaking ini tentunya ada dua jenis. Ada yang offline dan ada yang online. Kemudian, yang perlu diingat kalau dia online berarti tentunya menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disebutkan. Oke, Bapak dan Ibu. Bagaimana melakukan icebreaking secara online? Pertanyaan ini terjawab dengan sendirinya, kan, Bapak dan Ibu? Kegiatan kita atau aktivitas tadi itu sudah menjawab bagaimana menggunakan class point, menggunakan perangkat atau aplikasi untuk icebreaking secara online. Kemudian, Bapak dan Ibu yang perlu diingat, icebreaker berarti kita yang kita maksudkan itu adalah sanggur, ya. Jadi, kalau icebreaking itu berarti serangkaian kegiatan. Kalau kita sebut icebreaker, itu berarti orang yang memberikan icebreaking. Kemudian, kalau misalnya dia bentuknya online seperti ini, maka kita biasa menyebutnya sebagai virtual icebreaker. Ya, virtual icebreaker. Kalau virtual icebreaker berarti orangnya. Kalau virtual icebreaking berarti kegiatan icebreaking yang dilakukan secara virtual. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana tahapannya agar icebreaker itu tampil maksimal? Icebreaker dalam hal ini bisa kita sebagai guru di kelas-kelas kita masing-masing atau bisa sebagai narasumber di sebuah kegiatan online seperti ini. Ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana preparation-nya, persiapannya, kemudian practice, kemudian perform, kemudian post-even setelahnya. Jadi, empat tahapan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, di tahapan persiapan, kita harus mempersiapkan rencana dan sumber daya. Kemudian, mempersiapkan jenis dan materi icebreaking. Berkaitan dengan mempersiapkan jenis dan materi icebreaking ini, banyak sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan. Apalagi sekarang ini di masa PJJ, maka banyak kita bisa gunakan di media-media sosial. Kemudian, mempersiapkan perlengkapan dan peralatan pendukung. Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah mempersiapkan diri. Kemudian, yang kedua, Bapak dan Ibu, latihan. Harus latihan dulu, bisa karena biasa, mahir karena perlatih. Jadi, kita memang harus melatihkan selalu bagaimana caranya kita memberikan icebreaking. Kami saja, Teh Umi, itu sudah berapa kali ya? Empat kali kita sama-sama ya, Teh Umi, bagaimana memberikan atau membahas icebreaking ini di kegiatan online. Oke, kemudian tahapan ketiga adalah penampilan. Kemudian, eye contactnya bagaimana. Ini saya tidak aktifkan kamera video saya, karena kalau saya aktifkan ini masih berkendala dengan jaringan. Saya langsung ngadat. Kemudian, eye contact. Kontak mata. Kemudian, body language-nya. Kemudian, perkenalan. Brief yang baik dan tepat. Kemudian, membangun partisipasi. Bapak dan Ibu, sudah 155 yang bergabung di kelas point dari 257 partisipan di room. Kemudian, teknik fasilitasi. Perhatikan juga waktunya. Kemudian, setiap kita melakukan icebreaking dan makna dari kegiatan itu. Kemudian, keselarasan, vokal, visual, dan verbal. Kemudian, ada nanti powerful closing. Kemudian, yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang keempat adalah setelah kegiatan itu ada evaluasi dan refleksi. Yang diri dengan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan refleksi tersebut. Jadi, setelah kita melakukan icebreaking atau setelah kita melakukan sebuah event, maka itu selayaknya harus ada evaluasi. Kira-kira setelah kegiatan ini, apa ya yang menjadi kekurangan? Apa yang bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk kegiatan berikutnya? Dan apa yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki icebreaking-icebreaking yang akan kita lancak berikutnya? Ya, seperti itu. Kemudian, ada tujuh hal. Ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam merancang icebreaking. Yang pertama, sasarannya. Objek tujuan kita. Sasarannya ke siapa nih? Kemudian, tujuan dari icebreaking-nya. Lokasi atau tempatnya. Kemudian, waktu dan durasi. Biasanya bisa sampai ke 5-10 menit. Kemudian, jenisnya. Bagaimana caranya. Kemudian, sarana dan prasarana. Biasanya ketika icebreaking kita lakukan, itu kita harus memberikan dulu simulasi di awal. Ya, memberikan contoh. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak dan Ibu ini membuat pantun. Ya, bagaimana caranya. Bapak dan Ibu memperhatikan, bayangkan Bapak dan Ibu berada di alam seperti tampak pada gambar di layar monitor Bapak dan Ibu. Ya, kemudian deskripsikan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu melalui pantun. Ya, ini menggunakan short answer. Ya, silakan Bapak dan Ibu saya akan memberikan. Ya, mari Bapak dan Ibu berpartisipasi membuat sebuah pantung yang menggambarkan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika berada di pemandangan atau di tempat ini. Ya, silakan. Saya aktifkan musiknya. Silakan ya, Bapak Ibu membuat pantun dari pemandangan yang diberikan oleh Pak Abdurrahman. Dengan seperti ini, kita bisa melihat potensi meret-meret kita ya, Bapak Ibu dalam membuat pantun. Jadi, seperti itu. Bunda, sebenarnya tadi saya sudah bagikan di chat ke Ibu kode Clashpoint Pro untuk satu bulan. Jadi, syaratnya Bapak Ibu nanti menginstall dulu Clashpoint-nya, baru mengupgrade dan memasukkan kode Clashpoint-nya untuk satu bulan. Terima kasih. Kalau jalan-jalan dari kehutan agak ngeri ini. Ya. Sungguh asri alam indah ini, membuat hati segar berseri. Beli panci di toko depan, damai hati, damai pikiran. Mantap, Ibu atau Bapak Aan. Kemudian, Bu Neneng beli sawi. Beli sawi di Pasar Minggu. Sungguh indah ciptaan ilahi, penenang jiwa penyejuk kalbu. Dari Ibu Wahyu Anita Nurdjiana. Ya. Biasanya, Bapak dan Ibu, siswa saya yang agak diam di kelas ketika ditanya. Ketika menggunakan fitur ini, itu keluar apa yang, keluar jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Jadi seperti ini. Sukur atas karunia yang telah engkau ciptakan, sungguh indah sekali alam ini. Engkau mahal segalanya. Ibu Lilis Komaria. Kemudian, Bu Sari. Indah nian alam semesta, bersihkan hati dan juga mata, tak ternilai kebesarannya. Jangan pernah tinggalkan dia. Jadi ini, Bapak dan Ibu, kita bisa menjadikan karya kolosal. Bisa jadi karya kolosal ini. Anak itik renang di kolam. Kolamnya dekat rumah Maia. Jangan kau rusak alam. Alam itu surga dunia. Entap, Ibu Cendralesmana. Mari kita terus menanam agar lingkungan tetap bersih, tetap asri. Mari kita jaga alam untuk anak cucu, untuk anak cucu kita nanti. Ibu Lina Triska Yunanda. Ya, Bapak dan Ibu ini sudah ada 23, 24. Mengalir air anak asahan. Membawa kayu juga rotan. Keindahan berkelimpahan gunung sungai dan hutan. Ibu Sunyati, BR Sinaga. Kandi, hijau daun, hijau lumut. Air terjun, airnya dingin. Selalu mengalir darilah gunung. Janganlah kita berhati dingin, karena hati yang akan bingung. Jadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah 3 menit. Sudah 3 menit. Jalan-jalan ke tepi sungai. Jangan lupa bekal di bawah. Tentu kita akan jumpa lagi. Jangan lupa, selalu bahagia. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Indahnya suasana. Oke, Bapak dan Ibu. Kita close di menit kelima ya. Di menit kelima. Silahkan Bapak dan Ibu mengirimkan... Mereka ada di tempat seperti ini. Beliau senang makan buah nangkah. Dimakan bareng keluarga. Sejuk suasana alamnya. Bikin hati selat. Dari Ibu Sarsi. Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir. Dari tadi, airnya jernih, dedaunan yang hijau. Tenang hati ini jika ada engkau. Dari Pak Abdul Qadir. Dengan mengalir deras, ikut webinar I Speaking. Terasa sangat puas. Dari Ibu Laili Khasana. Jalan-jalan ke utar lindung. Melihat alam indah. Tiada terkira. Hati sejuk. Tiada terbayang. Melihat pemandangan. Memesona. Oke, ini sudah di menit kelima. Oke, Bapak dan Ibu. Saya close submission. Ada 162 orang. Oke. Gimana, Teemu? Kita close atau kasih waktu lagi ini? Sudah. Kita close saja. Kita close. Baik. Ini dari Ibu Nani terakhir ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berperan aktif. Ini masih bertambat ya? Punya saya nggak terkirim ya, Bu. Kok nggak ada? Namanya siapa? Nggak semua dibaca kayaknya sama Pak Abdul Rahman. Nggak takut. Langsung submit nggak sih tadi? Nggak kan? Namanya siapa, Ibu? Nggak langsung submit kan? Ibu Sri. Ibu Sri. Baca balik. Tapi Ibu, kalau nggak submit ya nggak terkirim. Ada ya? Kalau, nama saya juga terkirim, Pak. Bawa ini. Oke. Ibu Sri. Ibu Sri, saya cari berapa-apa. Baca, yang penting ada ikut. Nah, ini. Ibu Sri, Ibu Rianing, sih ada. Oh, yang sudah berapa. Saya membawa hari. Tak lupa membaca. Sekarang. Saat kelas poin sambil membaca. Baca, Pak. Baca, Pak. Selamat. Ini, Ibu mengklik meet. Saya hanya terlewat biasa membaca. Kita close. Siapa, Pak? Siapa namanya, Pak? Pak Diatman Kita lihat dari apa? Bunga wapi juga, Pak Belum terbaca Pak Diatman ada, tadi sudah saya lihat Pak Diatman Sudah ada Saya juga, Pak Suhardi, Pak Pak Suhardi Kalau dibacain semua, waktu kita nggak cukup ya, Bapak-Ibu Yang jelas kalau Bapak dan Ibu Mengklik Submit, itu akan terkirim ya Pak Taufik Kok tadi saya nggak ada submitnya ya? Makanya saya tanyakan Saya seset ke bawah nggak ada juga? Nggak ada juga, coba di refresh lagi Biasanya masalah Pada jaringan kita Tapi udah terkirim sih, nggak apa-apa Oke Bapak-Ibu, sambil menunggu Pak Abdul Rahman Mencari pantun Bapak-Ibu Di kolom chat sudah saya bagikan kode ClassPoint Pro satu bulan Jadi Bapak-Ibu Caranya adalah menginstal dulu ClassPoint.io Setelah itu Bapak-Ibu upgrade Masukkan kodenya Itu kodenya sudah saya bagikan di chat Silahkan Bapak-Ibu copy dulu Lalu masukkan nanti di ClassPoint-nya Lalu jangan lupa Bapak-Ibu join ya Di FB-nya komunitas ClassPoint Indonesia Pak Abdul Rahman tadi linknya sudah saya bagikan di WA Bapak Soalnya saya nggak ada aplikasi WhatsApp di laptop yang ini Silahkan Bapak-Ibu join Banyak info-info tentang ClassPoint Dan Bapak-Ibu bisa berhubungan Begitu ya Pak Abdul Rahman ya Jadi kita ada komunitas ClassPoint Indonesia Di FB-nya Baik di FB maupun di Oke terima kasih Teh Ini saya belum menemukan Pak Adi Pak Adi Atman ya Pak Adi Atman ada tadi Ini ada ini Air terjun airnya alami Nah ini dia Oke terima kasih Bapak dan Ibu ya Oke ya nanti aja ya Nanti kalau dicariin semua Habis mencari waktunya Oke terima kasih Bapak dan Ibu T-Cyclus Ingat Terakhir Untuk meng-safe review Tombol ini menjadi hijau Ini berarti bahwa Tombol ini berespons Bapak dan Ibu Oke Selanjutnya Bapak dan Ibu Selanjutnya bagaimana melakukan Icebreaking dengan memanfaatkan ClassPoint Tentunya yang saya maksudkan disini adalah Fitur-fitur apa sih yang bisa digunakan Di ClassPoint ya Yang pertama Bapak dan Ibu Fitur-fitur yang bisa kita Maksimalkan penggunaannya Tadi di awal ada Pick a name Kemudian ada Quick fall Kemudian ada Whiteboard Ini yang terlupa Bapak dan Ibu Untuk whiteboard ini Bisa digunakan sebagai Papan digital Dan itu bisa Dilihat Di bagian bawah Di bagian bawah ini Akan ada Ini Fitur whiteboard Ini bisa di klik Apa gunanya Papan digital ini Biasanya digunakan Untuk menambahkan Penjelasan terhadap Power Terhadap slide kita Jadi misalnya kita ingin menambahkan Maka tinggal klik ini Bapak dan Ibu Diklik Kemudian tinggal pilih Biasanya di standar itu Hanya ada tiga Hanya ada tiga Ini bisa dikustomize nantinya Jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih Kalau sudah dikustomize Maka tinggal corak-corak disini Bisa menggunakan mouse Ini menggunakan mouse Aktifkan dulu pennya Ini menggunakan mouse Kemudian Kalau menggunakan pen tablet Maka bisa seperti ini Jadi Kita bisa Menggunakan papan tulis digital ini Sebagai media Untuk penjelasan tambahan Ini biasanya saya gunakan Kalau menjelaskan Di matematika Ada materi-materi tertentu Yang digunakan Maka saya biasanya Menjelaskannya lewat sini Karena ini lebih Lebih mudah menggunakannya Daripada Kita menggunakan Slide biasa Jadi kita bisa langsung Corak-corak disini Bapak dan Ibu Bisa langsung corak-corak disini Kemudian Ini saya contohkan Seperti ini Ya Bu Lalu sana cakep Iya Orangnya juga cakep Kemudian Kalau sudah Sudah nulis begini Bapak dan Ibu ingin menyimpannya Di PowerPoint Maka close dulu Close dulu Supaya nanti tampil Di Class pointnya Bapak dan Ibu Jadi Kalau sudah seperti ini Baru di Ini Baru akan tampil Ke Class point kita Nanti itu akan tampil Di layar masing-masing Tapi penjelasan tadi Di awal Itu Melihatnya di Zoom Kita Oke Seperti itu Bapak dan Ibu Itu untuk fitur Whiteboard Ya Kemudian ada Fitur yang Inilah yang merupakan Inti dari Class point Dimana Menggunakan Lima Lima jenis nih Ada multiple choice Nanti kita ada Quiz ya Multiple choice Kemudian ada Word cloud Awan kata Awan kata ini yang belum kita gunakan ya Kemudian short answer Kemudian slide drawing Kemudian image upload Ya Maaf Maaf Emang sudah diajarin Cara bikin itu Pak Cara bikin Class point Pak Kok tiba-tiba Sudah kesini aja Itu tidak Tidak diajarkan tadi Cuma langsung digunakan Bapak Oh gitu Kita download Langsung tadi Ya Jadi yang tadi Yang disini Ini kan sudah menggunakan Class point Gitu Ya Sudah menggunakan Class point Nah Bagaimana caranya Nanti Ya Nanti kita Jelaskan Oke Bapak dan Ibu Jadi Di Di Class point Itu Jadi Saya Close dulu ini Saya akan Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Fitur-fitur Tersebut Ya Dimana File-nya Satu Yang ini Jadi Bapak dan Ibu Ketika Kita Mau menggunakan Fitur-fitur Class point Itu Maka Tentunya Saya Keser dulu Kita Kita Menggunakan Jadi Saat Bapak dan Ibu Sudah Menginstall Ya Menginstall Class point Tadi ketika Ada break Sebentar Sudah dijelaskan Tehumia Caranya Untuk masuk ke Class point Sudah Tehumia Tapi Gini Nanti Pak Abdul Rahman Kalaupun Khawatir Kan Waktu kita Cuma Sampai Jam 11 Ya Bunda Ya Nanti Ada Tutorial Tentang Menginstall Class point Oleh Pak Abdul Rahman Di Telegram Jadi Bapak Ibu Silahkan Bergabung Di Telegram Workshop Pada Pagi hari ini Nanti Pak Abdul Rahman Akan Memberikan Video Bagaimana Cara Menginstall Dan Misalnya Penggunaan Yang Lainnya Pak Abdul Rahman Jadi Hari ini Fokus Di S-Bitring Karena Kemarin Dari Bunda Anita Katanya Class point Ini Sudah Pernah Diberikan Jadi Kami Hanya Diminta Tentang S-Bitring Tapi Nanti Di Telegram Pak Abdul Rahman Dan Saya Akan Memandu Bapak Ibu Cara Penggunaan Class point Begitu Ya Bunda Ya Benar Sekali Class point Sudah Pernah Sebelumnya Diintegrasikan Dengan Powerpoint Saya Orang Baru Jadi Belum Tahu Iya Karena Kita Berbeda Tiap Edisi Jadi Nanti Akan Ada Tutorial Makanya Silahkan Bergabung Di link Telegram Yang Tadi Saya Barusan Bagikan Sebentar Saya Bagikan Lagi Bapak Ibu Sekali Lagi Silahkan Langsung Bergabung Di link Telegram Oke Terima kasih Ibu Jadi Pada Saat Bapak Dan Ibu Sudah Menginstall Class Point Ingat Saratnya Saratnya Adalah Windows 7 8 Dan 10 Kemudian Office Mulai Dari 2013 Jadi Jika Masih Menggunakan 2010 Maka Silahkan Upgrade Ke 2013 16 19 Atau 365 Oke Ketika Sudah Di install Bapak Dan Ibu Nanti Akan Sign up Kemudian Setelah Sign up Itu Akan Muncul Sign in Setelah Sign in Jadi Setelah Mendaftar Maka Baru Bisa Sign in Kalau Berhasil Maka Bapak Dan Ibu Akan Ditambahkan Ingno Class Point Di Jejeran Menu Ini Jadi Menulai Menulai Menu File Home Islight Insert Draw Dan Seterusnya Nanti Akan Ditambahkan Setelah Health Itu Ada Ingno Class Point Nah Di Ingno Class Point Itu Ada Tab Lagi Ada Tab User Ini Untuk Memberikan Informasi Akun Kita Apakah Akun Pro Atau Masih Akun Basic Kalau Masih Akun Basic Nanti Di Sebelah Kanannya Akan Ada Upgrade To Pro Nah Upgrade To Pro Sudah 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 Diberikan di kolom chat Tadi Kode 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 Untuk Upgradenya Kemudian Ini adalah Anotasi Setting Jadi Tinta Atau Pena Yang digunakan Itu bisa diatur Di sini Warnanya Jadi Bapak dan Ibu Bisa atur Warna Di sini Jadi Pilih Warnanya Yang mau digunakan Untuk Pena 1 Sampai Pena 5 Kemudian Untuk Whiteboard Background Background Papan tulis Digitalnya Itu bisa diatur Di sini Bapak dan Ibu Jadi Klik Whiteboard Background Nah Ini Bisa diganti-ganti Bapak dan Ibu Jadi Klik Titik 3 Nanti Akan Ada Pilihan Apakah Menggunakan Whiteboard Atau Blackboard Atau Ini yang Tiga Yang Standar Yang Diberikan Oleh Classpoint Kalau Menggunakan Sebuah Gambar Katakanlah Kita mau menggunakan Bidang Kartesius Kalau Bapak dan Ibu Punya Bidang Kartesius Silahkan Atau Mau menggunakan Slide ini Yang aktif Slide yang aktif Ini mau digunakan Sebagai Background Maka bisa Menggunakan Use Current Slide Misalnya Saya gunakan Sini Use Current Slide Nah Ini akan Masuk Tinggal Kasih Kasih Nama Kemudian Enter Pada saat Bapak dan Ibu Nanti Slide Show Pada saat Slide Show Maka Ini katakanlah Di sini Mau Membuat Mau menambahkan Whiteboard Maka tinggal Klik Kemudian Ini yang tadi Yang kita pakai Jadi Bapak dan Ibu Tinggal Mencoret Di sini Seperti itu 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 untuk Anotasi Setting Kemudian Penjelasan Singkat Berikutnya Berkaitan Dengan Interactive Quiz Nah Prinsip Dasarnya Kelima Fitur Ini adalah Rancang Sebuah Slide Misalnya Seperti ini Kemudian Buat Pertanyaan Katakanlah Seperti ini Jadi Buku Saku Itu Sudah Terlanjur Lusuh Ada Berapa Huruf Pada Kata Tersebut Nah Ini sama Dengan Pertanyaan Menjebak Di awal-awal Tadi Menurut Bapak dan Ibu Bagaimana Ini Ya Ini bisa Kalau ini kan Menggunakan Kalau multiple choice Kan jelas ya Bapak dan Ibu Itu Lalu Pilihan Gata Kemudian Kalau Workcloud Workcloud Ini awan kata Bapak dan Ibu Bisa Saya Contohkan Untuk Kawan kata Karena ini Yang belum Kemudian Limit Numbers Of Submission Berapa Kali Peserta Bisa Mengirimkan Bisa Diklik Ini Bisa Satu Atau Dua Satu Kali Saja Kemudian My Option Ini Langsung Start Kemudian Kita Bisa Minimize Atau Oke Oke Bisa Diatur Waktunya Sampai Berapa Misalnya Satu Minit Bapak dan Ibu Silahkan Persone 177 Orang Yang Bertanggung Silahkan Bapak dan Ibu Ada Berapa Huruf U Pada kata Tersebut Jadi Bentuk Kawan Silahkan Dijawab Bapak dan Ibu Kebetulan Ini Menjawab Sudah Berapa Semua Coba Coba Dijawab Dengan Jawaban Yang Salah Misalnya 7 8 9 Dan Seterusnya Ini Kebetulan Kita bisa Lihat Ini Akan Terlihat Jadi Jika Bapak dan Ibu Interaktif Dengan Siswa Dan Jawabannya Beragam Itu Akan Otomatis Animasinya Otomatis Animasinya Dan Akan Kelihatan Ini Kebetulan Yang Menjawab Satu Itu Sudah 16 Orang Only One Oke Jadi Seperti Ini Dia akan Interaktif Terlihat Dan Waktunya Saya akan Berjalan Mundur Karena Saya Atur Satu Menit Saja Jadi Ini 0 Oke Jadi Seperti Ini Bapak dan Ibu Ini Bisa Ditampilkan Yang Highlight Top Answer Yang 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 Jawab 1 23 Yang Jawab 7 Ada 5 Yang 8 Ada 3 Jadi Seperti Itu Bapak dan Ibu Ini Bisa Di Save Kemudian Kalau Misalnya Kita Di Lain Waktu Ingin Melihat Maka Sama Tadi Caranya Bapak dan Ibu Mengklikkan View Response View Response Seperti Ini Dia Masukkan Slide Kalau Dia Sudah Masuk Di Slide Maka Enter Slide Jadi Ini Ini Akan Terlihat Siapa Yang Menjawab 1 Ada 23 Yang Menjawab 5 Ada 7 Orang Yang Menjawab 3 Ada 8 Yang Menjawab Only 1 Ada 2 Ada Ibu Novi Dan Ibu Rawati Seperti Itu Bapak dan Ibu Jadi Data Tetap Tersimpan Di PowerPoint Kita Kemana-mana Kita Jadi Fungsi Dasar Class Point Itu Tetap Fungsi Dasar Class Point Prinsipnya Seperti Itu Bapak Dan Ibu Di Short Answer Di Slide Dan Image Itu Bapak dan Ibu Berkaitan Dengan Fitur Dari Class Point Yang Bisa Digunakan Jadi Alurnya Seperti Ini Bapak dan Ibu Jadi Rancang Sebuah Ice Breaking Pada Satu Slide Pilih Quiz Yang Sesuai Kemudian Lakukan Slide Show Kemudian Review Seperti Itu Bapak Dan Ibu Dan Ya Ini Akhirnya Jadi Seorang guru yang baik Dapat mengilhami harapan Menyalakan Imajinasi Dan Menanamkan Cinta Belajar Ini Dari Brad Henry Bapak dan Ibu Saya Mohon Kesediaannya Untuk Memberikan Sebuah Pendapat Tentang Kegiatan Webinar Kita Pada Hari Ini Jadi Satu Kata Untuk Webinar Kita Hari Ini Sebelum Saya Serahkan Ke Ibu Host Ibu Moderator Saya Belum Berikan Perintahnya Jadi Bapak dan Ibu Belum ada Jadi Terlihat Ada Perintah Maka Caranya Jangan Jangan Di Chat Klik In No Setelah Itu Saya Klik Short Answer Saya Pilih Short Answer Kemudian Ini Start Ini Kalau sudah 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 Melakukan Slide Show Slide Slide Show Nah Bapak dan Ibu Silahkan Mohon Kesediannya Untuk Menuliskan Ya Menuliskan Apa Pendapatnya Tentang Webinar Kita Pada Hari Ini Silahkan Bapak dan Ibu Sambil Menunggu Ini Saya Kembalikan Ke Tehumi Atau Ibu Moderator Terima kasih Mohon maaf Jika ada hal Yang kurang Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Abdul Rahman Kita kembalikan Ke Bunda Sonaria Terima kasih Bunda Ya Baik Terima kasih Tehumi Dan Pak Abdul Rahman Luar biasa sekali Ini sangat menarik sekali Cuman Saya yakin Dan berkanya Bapak Ibu Yang baru Bergabung di Edisi kami Itu masih Karena bingung Tentu Karena Di edisi Edisi sebelumnya Kami sudah pernah Membahas tentang Membuat media Pembelajaran Interaktif Melalui PowerPoint PowerPoint Terintegrasi Dengan PowerPoint Jadi Bapak Ibu Yang baru Bergabung Jangan khawatir Karena kami akan Memberikan tutorialnya Di link Telegram Di Telegram Silahkan join Nah tadi ada pertanyaan Tidak punya Tidak punya Plus koinnya Silahkan yang ada di chat Di copy paste terlebih dahulu Sebelum Bapak Ibu Terlempar dari Room ini Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu Tadi Ada pertanyaan Mungkin Entah saya sudah Sudah di jam Atau belum ya Tanya saya juga lupa Karena tadi Pertanyaannya Masih boleh kita kirim jawaban Lebih dari satu Kalau gurunya Men setting Hanya bisa Kirim jawaban Sekali Berarti ketika Salah Sudah tidak bisa Mengirim Oh gitu Jadi tergantung setting Guru ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Selaku Guru Silahkan ya Bisa Bisa Apakah siswa Nanti akan memberikan Respon Lebih dari Satu kali Silahkan Khawatirnya itu Ternyata dia Setelah mengirim Ternyata lupa Kayaknya ini Gitu Tidak Agak jelas Tapi tidak Gila Oke Jalan ini Apa Saya Ini masih ada Waktu Ini kurang lebih Pukul 11 ya Apakah Ada Tambahan Sebelum saya Lanjutkan Untuk ke quiz Mungkin Bapak Ibu Eh Pak Berahman Saya cukup Pak ini Yang bertanya Bidanya free Dengan pro Bidanya free Dengan pro Adalah Kalau free Itu hanya bisa Untuk 25 user Atau Murid yang bergabung Sedangkan Yang pro itu Bisa 200 orang Yang bergabung Di dalam Clash coin kita Lalu Di dalam Perbedaan Antara free Dan pro Juga Di dalam Yang pro Itu Hasilnya Nanti Bisa kita Export ke Excel ya Pak Berahman Sedangkan Yang free Tidak Tapi Fitur lainnya Semua sama Antara yang free Dengan yang pro Jadi bedanya Dari jumlah Yang join Dan bisa Dipindahkan ke Excel Hasil dari Review Murid-murid kita Seperti itu Ya Pak Berahman Siap Siap Atau mungkin Ada dari Mbak Tia Sebagai Fast point Halo Pak Pak Abul Rahman Dan Bumi Keren banget Gak ada Tambahannya Yang pasti Jangan lupa Tetap semangat Untuk mengikuti Pelajaran Dan Ilmu dari Pak Berahman Dan Bumi Ini Langkah banget Saya aja Sampai Terhibur Benar Kata Bumi Tadi ya Yang stres-stres Jadi hilang semua Dan Kalau gurunya Happy Anaknya Pasti happy Juga ya Dalam Menerima Pelajaran Jadi Untuk Bahagia Salah satunya Cara Membahagiakan Anak Dalam Pembelajaran Secara Dari ini Adalah Salah satunya Dengan Icebreaking Melantung Kebosanan Kelas daring Anti-garing Terima kasih Itu Dan Bapak Ibu Dari Ketara Luar biasa Terkepas Dan Kalau Bapak Ibu Nanti kesulitan Bapak Ibu Bisa bergabung Di komunitas Kelas Point Indonesia Di FB Mbak Tia Mungkin bisa Membagikan linknya Aku Pakai laptop Yang itu Jadi aku Nggak bisa Membagikan linknya Silahkan bergabung Di sana Kita punya komunitas Kelas Point Indonesia Jika Bapak Ibu Kesulitan Nanti Insya Allah Dari pihak Kelas Point Indonesia Bisa membantu Bapak Ibu Semua Dan kadang-kadang Banyak Ini loh Bu Sunarya Lomba-lomba Yang diadakan Oleh Kelas Point Indonesia Dan banyak hadiahnya Seperti Pen tablet Ya Seru-seru Seperti itu Silahkan Bu Sunarya Terima kasih Baik Baik Satu lagi Ini saya Terparik Dengan Di chat Awalan Dari Pak Arief Rahman Mohon Panitia Untuk mengantisipasi Hal-hal yang Sudah diinginkan Seperti pengalaman Webinar Ice Speaking kemarin Ada penyusup Itu saya jadi Bertanya kembali Apakah ada Dimungkinkan Ketika seperti ini Ada penyusup Dan penyusup Yang seperti apa itu Teh Kalau kita Maklakan penyusup Itu kan negatif Ya gitu ya Kemarin itu Kita ngadain Dimana ya Pak Abrahman Ngadain webinar Seperti ini Dari Ada yang join Terus Menulis kata-kata Tidak sopan Dan menulis Anotasi Di Zoom Seperti itu Jadi di setting Di setting Anotasi Pada saat kita Create room Itu dinonaktifkan Anotasinya Oh gitu Iya Seperti itu Menulis kata-kata Tidak sopan Begitu Jadi terbaca Di Apa Di Zoom Dan Akhirnya Kena Subscribe Apa Kena Teguran Oh gitu Iya Jadi Sepintar-pintarnya Kita lah Bagaimana Menggunakan Alat Perangkat yang kita miliki Bapak Ibu Dan sampai kita Kena kegerat Mungkin Kuisnya Ada Gimana Kuis Satu kuis Dari saya Satu kuis Dari Pak Duh Satu kuis Nanti dari Mbak Tia Mbak Tia Tolong Bantu Bapak Ibu Ini Kuisnya Ngejawab Dimana Silahkan Kuisnya Adalah Gini Syarat Kita Menginstall Classpoint Kira-kira Apa ya Bapak Ibu Silahkan Presen Atau langsung Menyalakan Mik Yang duluan pertama Itu lagi Kalau yang benar Ya Menginstall Classpoint Windows Windows 7 8 9 Dan Sementara Untuk Office Minimal Yang 2013 2016 2019 Dan 365 Sementara Untuk Office Yang 2010 Bukannya Tidak Bisa Tapi Harus Mengupdate Ke Office 2013 Yang Saya Simak Seperti itu Tadi Untuk Menginstall Classpoint Terima kasih Bu Novi Nanti hadiahnya Dari Panitia Ya Ibu Saya bisa cerita Sedikit Sebenarnya Materi Ini Materi Ini Sangat Menarik Sekali Untuk Daerah Saya Saya Diterima Malina Utara Blankspot Bu Jadi Sebenarnya Untuk Menerapkan Kesiswa Saya Pada Saat Ini Jelas Mungkin Belum Tapi Tidak Apa Menjadi Ilmu Buat Saya Mungkin Nanti Saya Bisa Berbagi Ke Teman Teman Yang Lain Yang Bisa Menerapkan Kesiswanya Yang Mungkin Terjangkau Oleh Jaringan Internet Yang Mungkin Kalau Saya Di Besok Dari Kabupaten Kota Blank Bu Tapi Saya Sangat Senang Sekali Nanti Saya Mungkin Saya Bisa Memberikan Esprit Secara Kota 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 Saya Yang Nggak Mesti Lewat Online Itu Kali Ya Bu Tapi Kalau Esprit Ini Caranya Kita Pakai Class Point Jadi Kalau Ibu Mengerjakan Tugasnya Tetap Harus Menggunakan Class Point Karena Kita Ada Perlombaan Untuk Memenangkan Satu Tahun Class Point Pro Dan 6 Bulan Class Point Pro Kalau Tidak Lomba Seperti Itu Ya Ya Silahkan Pak Berman Pertanyaan Kedua Silahkan Ibu Barusan Rimal Linau Silahkan Jafri Nomor HP Ke Saya Tadi Ada Sudah Saya Berikan Nomor WA Saya Pertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Saya Melalui Class Point Atau Bagaimana Silahkan Bapak Silahkan Saya Share Screen Bapak Dan Ibu Siap Siap Ya Saya Punya Lima Pertanyaan Apakah Sudah Kelihatan Di Monitor Masih Masih Jadi Bapak Dan Ibu Ini Saya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Pertanyaan Bapak Dan Ibu Mohon Untuk Mengisinya Dengan Cepat Konsentrasi Karena Satu Menit Saja Oke Setelah Sekali Sekali Bapak Dan Ibu Silahkan Menjawab Nanti Pertanyaan Yang Akan Muncul Ini 183 Orang Yang Bergabung Bapak Dan Ibu Ingat Ini Hanya Satu Menit Jadi Setelah Satu Menit Akan Tertutup Dengan Otomatis Oke Sudah Siap Bapak Dan Ibu Silahkan Bapak Ibu Bergabung Di Class Point Siap 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 Oke Ini Sudah Loading Sekarang Pertanyaan Pertama Oh Sorry Jawabannya Di mana Di Class Point Ini Nanti Ini Belum Disesok Sabar Bu Ini Semangat Luar Biasa Oke Sampai Di Class Point Eh Bukan Pas Point Bu Mirip Mirip Kahot Mirip Kahot Ya Ayo Kita Kan Merah Merah Kini Jangan Merah Kini Jangan Laman Sudut Bukan Soal Pertama Tinggal 30 Detik Pak Abdurrahman Sepertinya Karena Menggunakan Animasi Jadi Gila Teringat Di Class Point Pertanyaannya Pertanyaannya Masuk Di Class Point Pak Masuk Di Class Point Sudah Dijawab Ya Sabar Banyak Anu Belum Belum Bisa Sabar Bapak Ibu Sabar Tidak Muncul Di Anu Pak Di Class Point Tidak Muncul Oke Baik Baik Kalau Tidak Muncul Berarti Saya Saya Ambil Saya Close Ini ya Saya Close Dulu Kemudian Saya Ini Saja Ya Berapa Pertanyaan Satu Saja Ya Satu Saja Nanti Mbak Tia Satu Ya Oke Kalau begitu Saya Cukup Menggunakan Ini Oke Sudah Satu Iya Bapak Bapak Sabar 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 Bentar Diatur Bapak Dan Ibu Bapak Bapak Nanti Pertanyaan Ketiga Ya Bapak Jangan Kabur Bapak Bapak Siap Siap Bapak 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 Jangan Kebanyakan Ngitung S S Enak Kan S S S S Bapak Ibu Bener Ngasih Paspo Presenter Is Not Is Slash No Bener Ya Belum Saya Salah Lagi Bingung Pak Abdurahan Sabar Ada Ini Beren Sabar 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 Oke Bapak dan Ibu Sudah siap, sudah ready nih Saya kasih waktu satu menit saja Untuk menjawab satu pertanyaan Ini jawabannya harus benar Dan paling cepat ini Benar dan paling cepat Silahkan Silahkan Saya share screen juga ya Sudah muncul di Classcoin kan Silahkan Bapak Ibu Sudah muncul Pak Sudah muncul ini Dari 189 Untuk hadiah kedua Dari Panitia Tidak menjawab di cek ya Jadi yang dipilih oleh Pak Abdul Rahman Yang tercepat di Classcoin Jadi bukan menjawab di cek Tapi Bapak Ibu silahkan masuk di Classpoint.app dari browser Safari Atau Mozilla nya Lalu masukkan kodenya 30933 Ada 189 di Classpoint Dikurangi saya dan Tehumi Oke Pak, sudah terjawab Saya dikurangi satu, dikurangi dua nih Dikurangi dua ya Jahai ikutan soalnya Jahai ikutan Oke, tinggal 9 detik Hadiahnya apa nih Ibu? Ada yang nanya nih Ibu Sonaria Hadiahnya apa katanya? Oke Pak dan Ibu Jawabannya adalah Kira-kira apa jawabannya nih? Teng-teng Teng-teng Kemudian Nah apa Bapak Ibu? Nanti saya akan berikan di belakang ya Jadi ini jawabannya 100% benar semua Di peringkat enam teratas Ada Ada Bapak Bastian Wijayanto Kemudian Ibu Sri Wurya Ningsi Dan ada Ibu Novita Satu, dua, tiga Empatnya Ibu Sumyati Kelima Bapak atau Ibu Aymar Lina Kemudian Ibu Yayuk Sepertinya sendiri Pak Bastian ya Laki-laki Selamat Pak Bastian untuk Yang kedua Pemenang kedua ya Ini Pak Bastian ya Oke Saya kembalikan ke Cuman satu yang diambil Pak Satu aja lagi Satu aja Selamat Pak Bastian Ya elah Selamat Pak Bastian Terima kasih saya kembalikan ke Sekarang enam orang diambil Selanjutnya Mis ketiga dari Ibu Tia Silahkan Iya Terima kasih Mau minta bantuan Pak Abdul Rahman Sebetulnya Pak Abdul Rahman Kita pakai polling Yang tiga tingkat ya Pak Kalau boleh Oke Jadi Pemadani gue Sudah tergabung di Classpoint.f Sekarang kita menjawabnya Caranya polling Pertanyaannya Sangat Mudah sekali Tapi mungkin Tadi sudah disinggung Mungkin juga belum disinggung Bisa hitung kancing Boleh Boleh hitung kancing Jadi Kita pakai polling Yang Select number Sampai Tiga boleh Pak Oke Nah Pertanyaannya adalah Ada berapa Papan tulis Yang bisa disesuaikan Di classpoint A Tiga B Lima C Namun Ditunggu Ada berapa Papan tulis Papan tulis digital Yang bisa disesuaikan Backgroundnya Sesuai dengan Keinginan Bapak dan Ibu Soalnya Verbal Verbal Jadi ini Apa Papan tulis ya Jadi kadang kan kita mau tanya Ke anak mulit Yang polling Ayo polling Siapa yang setuju Mereka ke mana Gitu ya Nah ini Karena itu Mereka Ini ABCD 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 Itu Mbak Tia ya Ya betul sekali Pak Baik Sudah Kita tutup Sepertinya kita ambil Satu aja ya Ya baik Kita close submission Oke Lalu Boleh sudah tolong Diklik yang C Pak Rahman Yang pertama Menjawab Adalah yang menang Ibu Sri Muryaningsi Oke Muryaningsi Jadi Yang pertama Masuk namanya Itu adalah Yang pertama kali Mengklik Pollingnya Jadi yang benar adalah Ada 6 kepentus digitan Yang bisa disesuaikan Di kelas lain Jadi selamat Ibu Sri Muryaningsi Berulangkan Hadiah yang ketiga ya Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Saya kembalikan Akhirnya dapat Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia Tiga pemenang Tadi mohon Jafri Nomor-opinya Ke saya Berhak mendapatkan E-book Dari Erlangga Bapak Ibu Berhak mendapatkan E-book dari Erlangga Dengan syarat Satu Jafri ke nomor WA saya Tadi Yang sudah masuk Baru Ibu yang dari Malina Utara Tadi terima kasih Yang dua Bapak Bastian Dan Ibu Sri Mohon untuk Jafri ke WA saya Selanjutnya Berikut ini Saya akan bagikan Yang presenti Kepada Bapak Ibu Semua Kiranya dapat Segera mengisi Ya Bapak Ibu Silahkan Sebentar dulu Nomor WA-nya Di share Nomor WA-nya Di room Tadi Bapak Ibu Saya sudah Isi tapi Belum saya simpen Sekarang ya Oke sebentar ya Bapak Ibu Belum sempat disimpen Sebentar ya Sebentar Bapak Ibu Share di kolom chat ya Ya sudah saya share Di kolom chat Silahkan Di scroll ke atas Belum bergabung Di link Di link telegram Silahkan Untuk bergabung Di link telegram Ya Bapak Ibu Bunda mungkin Kita tutup dulu ya Soalnya aku masih Ada kegiatan lain Ya silahkan Ya tutup dulu Dari pemateri Nanti ke saya terakhir Baik Bapak Ibu Terima kasih Hari ini Sudah bermain Bersama saya Dan Pak Abul Rahman Pegasnya nanti Adalah membuat Video pembelajaran Bukan video pembelajaran Video tentang S-breaking Menggunakan Classpoint Nanti Pak Abul Rahman Akan mengajarkan Bapak Ibu Di telegram Cara-cara Dari mulai install Ya Pak Abul Rahman Dari mulai install Dan nanti Penggunaannya Dan akhirnya Bapak Ibu bisa Mengerjakan tugasnya Melakukan S-breaking Menggunakan Classpoint Dan akan ada Hadiah Satu Hadiah Untuk Menggunakan Classpoint Pro Selama satu Tahun Untuk video terbaik Pertama Dan enam bulan Untuk Classpoint Pro Untuk video Terbaik Kedua Begitu ya Mbak Tia ya Hadiahnya ya Coba tugasnya Diketik Di chat Di grup Supaya lebih jelas Ya nanti Diketik kembali Di telegram ya Bapak Ibu Tapi sekedar informasi Bukan 32 jam Tapi kita dapat Hadiah dari Classpoint Indonesia Kalau video Bapak Ibu Tentang S-breaking Menggunakan Classpoint Di nilai terbaik Maka akan Mendapatkan Fasilitas Classpoint Pro Selama satu Tahun Yang harganya adalah Kalau dirupiahkan Satu juta Lima ratus Sebagus 60 ribu Jadi Bapak Ibu Free satu tahun Untuk video yang kedua Free enam bulan Jadi Bapak Ibu Gunakan kesempatan ini Sebaik-baiknya Insya Allah Untuk Bapak Ibu semua Terima kasih Itu dari saya Silahkan Pak Brul Rahman Silahkan Sebentar Untuk memperjelas Ini ada dua opsi Terkait dengan video Video yang akan Dikantung tugaskan nanti Yaitu membuat video Terkait dengan Classpoint S-breaking 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 Dengan melibatkan Classpoint Seperti itu Ada dua opsi Yang pertama Ketika siswa Dan guru Belajar secara Fitual Berarti yang Di Rekam layar Kalau melalui zoom Atau Tatap muka Tapi tatap muka itu Bisa mungkin Dengan bagaimana Apakah Menyiapkan perangkat LCD Mungkin dengan Kita ada juga Yang tatap muka Karena tidak Tidak punya jaringan Jadi mau tatap muka Mau online Tetap menggunakan Classpoint Bisa pakai LCD Mungkin Tapi tetap Menggunakan Classpoint Seperti itu Berarti rangkaian Kegiatannya Yang di video Betul Baik Terima kasih Ada durasi menit Mungkin Berapa menit Maksimal 5 menit Maksimal 5 menit Minimal Maksimal Minimal berapa 3 menit 3 menit Sampai 5 menit saja Kalau banyak Makan 3 sampai 5 menit Oke Sudah jelas Disimpan di akun belajar Pak Rahman Disimpan di akun belajar Simpannya lah Oh iya bisa Mungkin sampai disini Pak Abdurrahman ada tambahan Saya kira demikian Bapak dan Ibu Jadi icebreaking Dengan menggunakan Classpoint ini Adalah salah satu Alternatif yang kita Bisa gunakan Untuk membuat Pembelajaran kita Lebih interaktif lagi Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Atas Kehadirannya Sudi bergabung Dengan kami Dan terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Duta Belajar Kaltara dan Kaltim Kemudian Bapak Kepala LPMP Dan Ibu Moderator Terima kasih banyak Mohon maaf jika ada Hal yang kurang berkenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pemateri Ada Teh Umi Ada Pak Abdul Rahman Dan Ratia Terima kasih sekali Telah bergabung bersama kami Berbagi Mudah-mudahan Wancur ya Sampai ke depannya Bapak Ibu Tugasnya sudah sangat jelas Saya berjelas lagi Bahwa tugas Bapak Ibu Jika Jika Bapak Ibu ingin Mendapatkan sertifikat Bernilai 32JP Silahkan Bapak Ibu Untuk melakukan tugas Yang diminta Dengan cara membuat Video terkait Penggunaan Classpoint Dengan durasi minimal 3 menit Dan maksimal 5 menit Yang mana nanti Akan diunggah Link drive-nya Ke kantong tugas Yang akan diberikan Di link telegram Ada pun waktu Pengumpulan tugas Sesuai dengan Flyer Flyer itu apa? Itu yang bersebaran Di WA ya Yang bersebaran Di telegram Silahkan dicek Sampai dengan kapan Jangan sampai Terlewatkan Bapak Ibu Jangan sampai terlewatkan Karena jika Lewat dari batasan Ditentukan Mohon maaf Kami tidak akan bisa Menerbitkan Sertifikat 32 jamnya Dan untuk hari ini Bapak Ibu Ketika mengisi presensi Hanya berhak Mendapat 8 JP Bagi yang sudah terlempar Silahkan diapri Skripsi Nomor PA saya Nanti saya akan memberikan Link secara pribadi Selanjutnya Tambahan dari saya Bahwa Bapak Ibu Khusus untuk Kalimantan Utara Pada tanggal 27, 28 29, dan 30 Akan diadakan Perwakilan akun Belajar ID Untuk admin Yang terdiri dari Masing-masing Pertama Kepala sekolah Kedua Operator sekolah Ketiga Satu orang guru Dan tentunya Dikawal oleh Admin Operator Dapodik Dari masing-masing Lima kabupaten Kota Yang ada di Kalimantan Utara Khusus Kalimantan Utara Bapak Ibu Yaitu Pakah Tarakan Malinau KTT Munan Paru Kusususan Jadi Melalui Kususus yang berada Di luar Kalimantan Utara Untuk saat ini Belum bisa bergabung Dan mudah-mudahan Bisa bergabung Di kegiatan webinar Kami selanjutnya Ya Bapak Ibu Mohon diingatkan Kepada admin operator Di sekolah way